selamat menikmati selamat menikmati cuaca sangat dingin suhu di dashboard mobil saya menunjukkan 23,5 derajat sesio sepagi ini jadi selamat datang kembali ke realitas kehidupan selamat kembali beraktifitas di tahun yang baru ini pagi ini saya ingin menyapa rekan-rekan semua terkait dengan konten-konten video yang sudah saya upload di channel saya saya sudah banyak sekali mengupload video dari Dr. Bruce Lipton Dr. Joe Dispenza Dr. Wayne Dyer Greg Braden Dr. Adi Wegunawan dan banyak tokoh-tokoh lain seperti misalnya Jim Rohn Brian Tracy Dr. Joe Vitale Bob Proctor dan lain sebagainya kalau saya bisa menarik kesimpulan sebuah benang merah dari isi atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh orang-orang hebat tersebut adalah pertama Anda harus serius dengan hidup Anda Anda harus mengetahui tujuan hidup Anda dan Anda harus memiliki rancangan kehidupan yang jelas ada suatu titel yang menurut saya amat sangat penting amat sangat berharga di dunia ini Anda boleh saja seorang CEO misalnya entrepreneur pengusaha woy keren Anda seorang staff admin Anda seorang engineer Anda seorang militer TNI Anda seorang pensiunan Anda seorang karyawan PNS Anda seorang apa lagi macam-macam jabatan atau titel Anda mungkin seorang CEO tapi menurut saya ada satu titel satu jabatan yang paling penting di dunia ini sebuah jabatan yang amat sangat penting Anda bahkan mungkin tidak memiliki pekerjaan saat ini pengangguran atau mahasiswa misalnya Anda belum bekerja tapi pada saat Anda memutuskan diri Anda untuk merancang hidup Anda sendiri maka Anda sudah memiliki titel tersebut titel tersebut adalah live designer saya adalah seorang live designer saya adalah seorang perancang kehidupan jadi kalau ditanya enak nih masih nganggur misalnya kerjaan lo apa bro oh gue live designer bro live designer berapa merancang kehidupan kerjaan main-main gue merancang kehidupan gue sendiri tapi lo masih nganggur ya gak apa-apa gue masih nganggur tapi gue tahu tujuan gue kesana dan gue pasti akan mendapatkan bayangkan kalau Anda bisa melakukan hal tersebut saat ini akan seperti apa hidup Anda pertanyaan saya satu proyek apa sih yang paling penting dalam hidup Anda yang Anda kerjakan apakah proyek MRT apakah proyek jalan tol apakah proyek airport bandara terbesar atau dana apakah itu proyek terbesar Anda yakin menurut saya pribadi proyek terbesar yang harus saya kerjakan yang harus saya rancang harus saya desain adalah hidup saya sendiri kenapa karena itu yang sangat berharga kenapa berharga karena cuma satu kesempatannya cuma satu kali hidup ini tidak ada kehidupan kedua kecuali Anda diberikan kesempatan seperti saya misalnya saya dulu waktu SD kelas 4 SD mengalami operasi usus buntu usus buntu saya pecah oleh dokter saya di vonis 50-50 50% hidup 50% mati kemungkinannya dulu karena usus buntu sudah pecah sudah parah tapi ternyata begitu saya connecting the dots saya berpikir berarti saya dikasih kesempatan oleh Tuhan 50% untuk hidup ada sesuatu yang Tuhan ingin saya lakukan di dunia ini apa sih tujuannya Tuhan tidak mematikan saya waktu saya kecil dulu waktu saya kelas 4 SD kenapa saya malah diberikan kehidupan sampai sejauh ini apa maksudnya itu adalah sebuah renungan pagi ini yang ingin saya share kepada semua rekan-rekan subscriber atau penonton viewers dari channel saya so mulai hari ini silahkan anda coba untuk merancang kehidupan anda sendiri kalau anda tidak mengerti caranya saya sudah ada online course-nya baik itu di youtube maupun di platform online course saya jadi saya sudah membuat sebuah platform online course itu free gratis tidak ada biaya sama sekali anda cukup register di alamat website di depan saya ini http titik 2 garis miring garis miring course.hackingofguard.com ini adalah platform online course saya di internet silahkan anda kunjungi alamat di di layar anda tersebut ya disini silahkan masuk register gunakan alamat email anda kemudian aktifasi alamat email anda tersebut kalau anda ingin tahu SOP-nya tata caranya untuk melakukan online course saya juga sudah membuat sebuah video yang menjelaskan tata cara dari A sampai Z untuk melakukan online course tersebut jadi dari online course tersebut anda akan saya giring memahami satu buah hukum hukum alam yaitu the law of attraction hukum tarik menarik kemudian ada lima prinsip disana yang akan anda coba untuk kerjakan dari mulai 1P one purpose tujuan hidup believe 2P believe and be grateful 3A action ambition action attitude 4P patience patience persistence performance dan terakhir 5D devotion drive discipline dedication and determination nah dari hasil online course tersebut anda akan menghasilkan sebuah buku rancangan kehidupan versi anda sendiri punya saya sendiri itu tebalnya kurang lebih segini nih nah ini bisa lihat di depan anda ini adalah buku rancangan kehidupan saya sendiri bayangkan sedemikian tebalnya rancangan kehidupan saya sendiri dan saya sangat senang karena saya ternyata bisa membuat buku karya saya sendiri untuk diri saya sendiri sebelum saya menerbitkan buku untuk orang lain kenapa tidak menerbitkan buku untuk saya sendiri karena ini adalah proyek yang paling penting untuk saya kerjakan diri saya sendiri adalah proyek terbesar saya proyek yang amat dahsyat yang amat bernilai kenapa karena hanya satu kali saya hidup di dunia ini oleh Tuhan diberikan kenapa tidak saya rancang kenapa untuk rumah yang saya bikin saya harus menyewa arsitek membayar dengan mahal merancangnya dengan baik bahannya apa bentuknya apa jenisnya apa harganya berapa kenapa untuk kehidupan saya yang hanya satu kali saya tidak merancangnya dengan baik dan benar itu pertanyaan saya saat ini jadi buat anda sekalian rekan-rekan life designer di luar sana rancanglah kehidupan anda mulai hari ini sespesifik mungkin agar anda bisa mendapatkan kehidupan yang benar-benar anda inginkan apa yang anda inginkan pertanyaannya kenapa anda menginginkan apa alasan anda menginginkan menjalani kehidupan tersebut itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus anda jawab sebelum anda mulai merancang kehidupan anda sendiri tapi padimas kan kehidupan kita sudah ditakdirkan sama Tuhan iya tapi nasib anda anda yang menentukan takdir boleh Tuhan yang menentukan anda lahir dari rahim siapa anda tidak bisa menentukan anda lahir negara mana anda tidak bisa menentukan anda mati hari apa jam berapa dimana matinya anda tidak bisa mengetahuinya itu rahasia Tuhan tapi nasib anda baik dan buruk itu anda sendiri yang menentukan karena itu adalah sebuah program di bawah sadar anda so buat rekan-rekan live designer di luar sana saya mengajak anda semua untuk mulai merancang kehidupan anda baik membaca buku saya pembeli buku saya maupun penonton video saya silahkan ini sekali lagi free saya tidak mencas sepeser pun untuk anda bisa membuat rancangan kehidupan yang baik dan benar silahkan masuk ke alamat website di depan di layar register sekarang juga mumpung gratis siapa tau saya berubah pikiran oke so buat rekan-rekan live designer di luar sana sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini saya tunggu rekan-rekan sekalian di online course saya di platform saya oh iya satu lagi online course saya ini akan secara otomatis memberikan reminder setiap interval jangka waktu tertentu terhadap merancang kehidupan yang sudah anda bikin jadi itu adalah proses repetisi proses afirmasi yang harus anda programming yang harus anda baca by email saya akan mengirimkan email secara rutin dari hasil rancangan kehidupan anda sebagai reminder bahwa oh ini purpose anda oh ini misi anda oh ini tujuan anda oh ini goals anda itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan alam bawah sadar anda terhadap target-target rancangan kehidupan yang sudah anda buat kalau anda tidak punya reminder anda biasanya hanya membuat kemudian anda lupa nah kita butuh sesuatu untuk mengingatkan untuk reminder pikiran bawah sadar kita terhadap apa yang sudah kita tuliskan buat orang-orang yang mungkin non-millennial sorry orang-orang yang generasi old generasi baby boomers misalnya yang mereka dari sekolah dulu diajarkannya menulis mereka akan lebih prefer untuk menuliskan rancangan kehidupan mereka dengan menggunakan bulpen dan kertas it's okay silahkan kalau anda mau melakukan seperti itu it's up to you buat generasi millennial xyz xyz yang sudah familiar dengan teknologi mereka sudah dari kecil berkenalan dengan komputer berkenalan dengan gadget dengan hp dengan layar dengan monitor mereka akan lebih prefer melakukan ini dengan menggunakan komputer atau menggunakan gawai mobile phone telepon genggam silahkan anda bisa lakukan apapun melalui baik melalui handphone atau melalui komputer saya menyarankan lebih baik menggunakan laptop atau komputer karena akan lebih mudah untuk membuat rancangan kehidupan tersebut melalui platform saya tersebut oke buat rekan-rekan semua sekali lagi buat semua live designer di luar sana anda sudah mempunyai title sekarang anda adalah seorang live designer seseorang yang sedang mengerjakan proyek terbesar dalam hidup anda yaitu hidup anda sendiri oke itu saja yang bisa saya berikan yang bisa saya paparkan di pagi hari yang sangat dingin yang sangat indah ini selamat kembali beraktifitas di tahun 2020 saya doakan semua rancangan kehidupan anda resolusi-resolusi anda target-target pencapaian anda di tahun ini bisa segera tercapai sekali lagi main propose got disposed manusia hanya bisa menyodorkan proposal hanya bisa mengajukan hanya bisa membuat rancangan final decision-nya ada di God Almighty Tuhan yang Maha Puasa Allah SWT dia yang menentukan karena sebaik-baik rencana manusia akan lebih baik rencana Tuhan masalahnya manusianya tidak punya rencana makanya Tuhan tidak memberikan rencana so buatlah rencana hidup anda rancangan hidup anda sendiri saya tunggu anda di online course saya saya akhiri video ini wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati